Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, kali ini kita akan melihat tanaman unik yang lain dari biasanya Ini namanya anggur laut atau sea grape Tanaman anggur laut adalah salah satu jenis tanaman yang bisa tumbuh besar dan biasanya hidupnya di pantai atau di pinggir laut Tapi tanaman ini juga bisa dibudidayakan dan ditanam di tanah Pada umumnya di sawah atau dibuat sebagai tanaman penghias taman Daun pohon anggur laut berbentuk bulat, tebal, dan berwarna hijau Ini adalah bunga dari anggur laut Bunganya memanjang Kalau di kebun saya, tanaman anggur laut ini dikembang biarkan dengan cara dicangkok Tanaman ini mudah untuk dicangkok Karena perakarannya yang cepat Cepat banyak dan cepat keluar akarnya Ini contoh dari cangkok anggur laut Kita bisa lihat akarnya sudah banyak dan siap untuk dipotong Terima kasih telah menonton! Setelah dipotong hasil cangkokan tidak langsung ditanam Tapi didiamkan dulu disimpan kurang lebih selama satu minggu di tempat yang teduh Hal ini dikarenakan untuk proses adaptasi Kalau langsung ditanam, nanti khawatirnya daunnya akan mengering dan akhirnya tumbuhan mati Ini adalah contoh pohon anggur laut yang turun cangkok dan sudah dipindahkan ke dalam pot Batangnya besar, kokoh, dan daunnya pun juga terlihat subur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!